Kita beralih ke kelompok DIN Minimi, empat anggota kelompok bersenjata Aceh pimpinan DIN Minimi yang tengah menjalani masa tahanan minta segera dibebaskan. Anggota DIN Minimi menunggu kesepakatan yang telah dibuat antara DIN Minimi dengan Kepala Bin, salah satunya penghapusan hukuman atau amnesti. Pasca penyerahan kelompok bersenjata DIN Minimi, empat anggota kelompok DIN Minimi yang ditahan di Lembaga Permasyarakatan Aceh Timur meminta segera dibebaskan. Keinginan tersebut sesuai butir-butir kesepakatan bersama dengan pemerintah yaitu pengampunan hukuman atau amnesti. Yusnadi, Junaidi, Abu Panton, dan Burak menjalani hukuman 3 hingga 7 tahun karena melakukan tindakan kriminal bersenjata saat bergabung dengan kelompok DIN Minimi. Kalau dia enggak ditangkap, begitu kita enggak nanti kalau kami udah bebas, dan kami bisa hidup ramai sama keluarga, enggak buat lagi kriminal. Insya Allah kemudian bisa berlaksana dengan baik dengan apa namanya, kemungkinan kemungkinan DIN Minimi udah direspon oleh pemerintah. Abu Panton mengaku telah 3 tahun bergabung dengan kelompok DIN Minimi dan telah menjalani hukuman setahun lebih setelah tertangkap di Provinsi Riau. Anggota DIN Minimi yang juga menjadi tahanan, Yusnadi, juga berharap pemerintah menyempakati perjanjian yang telah dibuat. Memberi modal usaha untuk dendam kursi, dendam anak yatim, dan juga membebaskan kami semua yang kelompok DIN Minimi yang ketangkap. Keempat anggota DIN Minimi menunggu dibebaskan sehingga dapat bertemu keluarga mereka. Dari Aceh Timur, Muhammad Jafar Yusuf memberitakan. Terima kasih telah menonton!